oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya wali tumar pada video kali ini kita bahas terkait salah satu distro linux ya bisa dilihat ya ini adalah distro linux namun menggunakan tampilan dan theme itu sangat mirip dengan sistem operasi windows ya jadi kalau untuk orang awam saya rasa mereka akan menganggap ini adalah sistem operasi windows sebelumnya saya sudah melakukan proses instalasi ya pada nama distro nya itu linux fx itu proses development nya menggunakan ubuntu base jadi kita bisa gunakan sistem pemaketan manager apt instalasinya sama persis kayak kita nginstal ubuntu ya oke untuk itu kita bisa login disini harusnya masuk ke desktop ya masuk ke tampilan desktop oke ini desktop nya ya oke sangat mirip dengan windows oke bahkan ini kalau dilihat sepintas ini kayak windows ya shoot down layar star menu nya ini pakai cinnamone ya itu mirip windows ada cortana nya oke ada cortana nya ada text view nya oke kita coba tes text view nya kita pindah-pindah ya oke kita mau disini atau kita mau disini oke kita cek maccomputer oke hampir mirip ya kayak explorer kita lihat file systemnya ini linux ya tidak ada program file tidak ada user dan lain sebagainya adanya home ya oke sama dibuat semirip mungkin ya seperti mau ganti wallpaper oke banyak pilihan wallpaper khas windows ya kita bisa lihat oke ya kita ke star aksesoris aplikasi-aplikasi standar ada visual studio code ada wine ya untuk menjalankan file exe grafik ada game ya oke ada inscape ada skypey ada microsoft themes ada google chrome ada anidesk sudah terinstall semuanya ada zoom jadi kalau kita install ke orang yang awam ya dengan mereka tentunya harusnya menganggap ini adalah windows ya nah ini yang menariknya ada perangkat perkantoran disini ada word ada powerpoint ada excel ada evolution kita coba kita coba buka ya wordnya ya oke sementara diakses powerpoint oke ini kayaknya bukan word ya saya saja bingung ya ini word oke ini bukan word ya bukan microsoft word ini hanya only aplikasi only office namun sangat mirip ya dengan word testing fx linux oke fitur-fiturnya sama oke ada line spacing oke 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 menarik ya oke ini mungkin jadi solusi bagi yang bisa kita implementasikan ya ketika kita ingin coba mengajarkan orang untuk migrasi ya jadi kita tawarkan sesuatu yang sangat mirip dengan disro awal ya atau sistem operasi awal yang dia gunakan tentunya lama-kelamaan dia akan terbiasa ini ada wine ya konfigurasi wine untuk menjalankan file x ya jadi bukan windows ya kalau tidak bisa menjalankan file x ya jadi ada solusinya itu kita tinggal install wine-nya nah bedanya disini tidak ada cmd-nya ya yang ada hanya console terminal oke ini linux ya apt update oke ini linux oke kita cek ip address oke kita coba konfigurasi oke ini saya pastikan linux top oke ls min l mkadir oke 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 sekian ya sekian ya video tutorial kali ini review terkait distro linux yang hampir mirip ya bahkan sangat mirip dengan sistem operasi di windows ya kita bisa lihat task manager-nya ini khas linux oke proses yang berjalan kita bisa kill ya kita bisa akhiri ada penggunaan CPU ada anidesk setting interface-nya juga harusnya sama oke ini khasnya cinnamon ya kita setting oke 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 sangat mudah manual oke setting ip address oke akhir kata semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan terkait tahapan instalasi karena sangat mirip dengan sistem operasi distro atau distro linux ubuntu ya jadi untuk link downloadnya bisa dicek di deskripsi akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati